Santo Guido Maria Conforti patut menjadi teladan untuk kita Dengan motonya adalah In Omnibus Christus Dalam arti Christus di dalam segala hal Dimana moto itu tadi dibuktikan dengan kesetiaan beliau terhadap salib Christus Yang selalu ia kunjungi dan ia bersujud setiap kali Ia hendak pergi ke sekolah Dalam catatannya Guido menulis Dia memandang aku dan aku memandang dia Dia menyatakan banyak hal terhadapku Dimana santu Guido meletakkan dasar kehidupan Spiritualitas Inspirasi bermisionaris Dalam sebuah keharmonisan hubungan dengan Christus Melalui doa Dimana menurutnya Doa sangat menjamin kesetiaan karya kerasulannya Seperti yang kita ketahui Doa adalah nafas kehidupan Kitab suci adalah pedoman hidup Jadi saat manusia punya nafas Tapi tidak punya pedoman hidup Percuma saja dia hidup Dan saat manusia mempunyai pedoman hidup Dan sudah tidak mempunyai nafas Dalam kesetiaannya Santo Guido Maria Conforti membuktikan Dalam masa perjalanan beliau menjadi seorang kafirian Dari bapaknya melara Saat pentas bihan Saat pentas bihan beliau dera penyakit Kelamarannya ditolak untuk menjadi misionaris dalam serikat Yesus Dan tidak adanya tanggapan dari Santo Yohanes Bosco Namun sekali lagi beliau selalu ingat dengan Yesus Yesus yang disalib Yang Yesus tidak pernah putus asa Dan pada akhirnya pada tanggal 23 September 1888 Pada saat usia Santo Guido Maria Conforti ke 23 tahun Beliau ditaskah Dan tepat pada tanggal 3 Desember 1895 Guido mendirikan Serikat Saverian Dengan semangat misioner dari Santo Francisco Saverius Sampai saat ini Serikat Saverian berkarya di 20 negara Dalam 4 benua Eropa Asia Afrika Dan Amerika Tepat dalam tujuan misionaris Yaitu adalah Mewartakan Injil di negeri-negeri non-Kristiani Sebagai jawaban Amanat Yesus Pada murid Pergilah ke seluruh dunia Dan mewartakanlah Injil Untuk menjadikan dunia Satu keluarga Nah Jadi jangan ragu Untuk menjawab panggilan Menjadi Imam Saverian Dan Jadilah Agen Kristus Dan Terima kasih attack Sampai jumpa Dan Sampai jumpa Jadilah